Indah kan bentuknya? Ting 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 ting. Tadah gitu loh, ya kan? Oke. Ya, bersih Chef. Semoga hasilnya bagus. Eh, salah. Aku nggak bisa kalau dilihat ini. Saya Chef Juna. Challenge demi challenge sudah mereka hadapi di MasterChef Indonesia. Siapakah yang bisa bertahan? Tonton keseruan dan perjalanan mereka di channel YouTube MasterChef Indonesia. Jangan lupa subscribe, komen, dan like video ini. Tarian mungkin ya. Aku langsung tahu sih harus masa apa. Cuman secara mental aku emang udah ngedown banget. Presiden test kali ini, One Core Ingredients Eggplant. Kalian bebas ke pantry dan juga ke Jutexel Room. Tapi sebelum itu, kalian pasti penasaran. Apa isi di Black Mystery Box tersebut? Silahkan dibuka untuk kalian melihat. Aduh, lega banget. Untung nggak milih Black Mystery Box. Kalau aku milih itu, Aduh, bisa-bisa aku harus mikir tujuh keliling. Liea Weh, weh, weh. Mister Box Hitam dibuka. Dessert ya. Harusnya Melee yang hitam biar cepet pulang semua. Ada penyesalan? No. Wina? It's okay. It's okay? Wina? Romy? It's okay, Chef. It's okay. Si Angie yang nyesal. Angie yang nyesal. Ya, kalau tahu bahan-bahannya di set, aku bakal pilih yang Black Mystery Box sih. Waktu dipercinta tes kali ini, one core ingredients, eggplant. 60 menit, kalian bebas ke pantry dan juga ke judicial room. Waktu masak kalian 60 menit dimulai dari sekarang. Dengan waktu 60 menit, para kontestan harus memasak hidangan terbaiknya. Hati-hati ya, guest. Biasanya kalau dikasih challenge 60 menit. Terus bahannya itu gampang. Biasanya itu bikin kalian bisa overthinking. Bakalan ada yang pulang nih hari ini. Karena itu salah satu bahan nabati yang aku suka, aku pasti bisa banget mengolahnya. Jadi aku mau bikin Greek Kaftedes. Kaftedes Yunani itu biasanya pakai veal atau anak sapi. Tapi hari ini aku mau pakai kambing atau lem. Aku campur dengan eggplant-nya. Karena ini terong mahal dan juga shape-nya bagus. Jadi aku putusin aku bakal buat staff aubergines. Pakai beef, jamur, bell pepper, dan juga tomato sauce. Karena aku takut gak nge-hiret auberginnya. Jadi aku gak mau tuh ambil daging dan lain-lain. Aku langsung kepikiran tuh mau bikin vegetarian rasanya. Karena bahan utamanya adalah eggplant. Aku mau bikin sesuatu yang Japanese di sini. Simple aja tapi enak. Ini adalah satu bahan utamanya. Terong. Di mana sebenarnya kemarin pasta mereka yang lack of seasoning di terong ya. Jadi let's see if they can redeem ya. Let's see if they can redeem it. Di sini juga Jiyoung memilih untuk aman ya. Langsung memakai. Immunity. Immunity. Dengan alasan ini saingannya cukup berat. Which is true. I agree. Karena memang dilemanya juga besar ya. Kalau dia memilih untuk tidak pakai dan ternyata dia tereliminasi. Ya salah sekali ya. Itu akan sakit kayaknya. Sampai dia pulang ke rumah kayaknya sakit. Karena itu pun juga dia mendapatkan immunity. It's a reward hard work dia yang pero. Dan ini dia untuk mengundangkannya. Tapi ya, well oke. Yuk kita lihat mereka akan bikin apanya. Aku langsung pindah untuk melihat kerjanya Romy. Karena aku mau banget dia lolos di pressure test ini. Hal pertama yang aku lakuin. Aku langsung bikin tuh bechamel sausnya sambil aku blast tomat. Di dalam bechamel sausnya seperti biasa. Itu ada roux, ada parmesan, ada cheddar, ada susu, ada butter. Enggak sih. Enggak ada yang diseselin sih. Seserah challenge-nya mau apa aja. Pokoknya aku masak sebaik mungkin. I just do my best. Let God do the rest. Ayo Rom, semangat Rom. Pokoknya harus masak yang enak. Tapi dia pakai keju nanti bakal kental gak sih? Ha? Kejunya selesai kan itu terpisah tuh. Layen. Enggak, ini buat di sini. Aku pakai ada kejunya dulu. Oh oke, siap, 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 siap. Karena aku tuh ragu ini udah haicos apa enggak sih? Makanya aku nanya-nanya temen di atas. Hah? Romi ini kurang percaya diri. Dari awalnya sudah tanya-tanya di atas. Romi, fokusok. Individuo Romi, ini bukan kerja kelompok. Kalo diliat dari bahan-bahannya kayaknya Mario tuh pengen bikin sesuatu yang japanis gitu deh. Cuman aku sini gak tau deh bikin tumbikan apaan. Terongnya bakal aku masukin kedua kondimen. Pertama adalah miso glazed eggplant. Sama dengan kakek goha with eggplant. Oke guys, sisa waktunya tinggal 45 menit. Iya, siap. Selamat, Henji. 45 menit lagi, tapi bowl keftedesku itu belum konsistensi yang aku mau. Jadi aku tambahin tepung terus sampai dia kenyalannya itu cukup. Kenapa, Rom? Harus ya, aku mau kayak bikin vegetarian lasagna sih ya. Vegetarian lasagna. Jadi entah ada bechamel, ada tomato. Secara gak langsung eggplant parmesiana? Iya, kurang lebih gitu. Tapi aku gak langsung aku bake ya ntar. Tapi ntar paling kena aku pengen ada beberapa aku goreng buat nambahin tekstur di atasnya. Jadi di-bakenya di? Di dalam, apa namanya? Ramekin. Ramekin? Terus nanti kamu unmold atau enggak? Aku mau liat dulu. Kalo emang creset aku bakalin. Aku ntar pakai baking paper dulu nih. Untuk baking. Padahal eggplant parmesiana gak perlu di-bake-bake di Ramekin atau di-mold. Ya bisa langsung jebret gitu aja. Kamu masih bisa retain bentuk eggplantnya yang sudah indah itu. Indah kan bentuknya? Ya. Ting 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 ting. Tadah gitu loh. Ya kan? Oke. Ya, bersih chef. Semoga hasilnya bagus. Eh, salah. Aku gak bisa kalo dilihatin siap. Romy membuat explain rasanya itu seduh keputusan yang tepat karena itu pembuatan simpel. Tapi ya hati-hati dong. Jangan sampai mentah. Bikin apa Una? Terongnya. Aubergine-nya. Saya stuffed pakai ini tenderloin. Nanti ada tomato sauce juga. Sama herbs-herbs. Terus nanti saya kasih parmesan di atasnya, kasih basil di atasnya. Terus di-bake gitu ya? Di-bake, iya. Jadi stuffed eggplant. Oh, eggplant. Tadi kamu kero ke dalamnya? Ya. Awalnya mau buat se... se-cusca. Oke. Ya, tapi katanya ini eggplant yang mahal. Jadinya biar dia tetap cantik. Dia tetap bagus. Oh iya dong. Wow. Ya, jadinya saya buat stuff. Jadi tetap ada ship-nya. Ship-nya tetap ada? Jadi keduanya aku potong. Terus aku bake cuma tiga. Isian yang aku kerok, aku masukin ke dalam tomato sauce aku. Pastikan tekstur kulitnya harus bagus dan makanan. Ya, ya. Biar dia bisa dimakan gitu kan Chef? Oke Chef, terima kasih Chef. Offset kali ini aku kalah. Padahal yang lalu menang. Ya, it's just a matter of captain-nya. Mungkin kurang bisa handle semuanya. Dan dish-nya, condiment-nya agak complicated juga. Jadi ya, gitu lah. Ini seperti mengulang seperti yang kemarin lagi. Karena kalah tim challenge, saya harus PT dan saya harus pulang. Jadi ya, mau gimana lagi saya jalani aja sebisa mungkin. Aku ngerasa kecewa banget. Aku yang nge-lead mereka yang harus menghadapi pressure test. Ya, termasuk aku juga sih. Jadi rasa guilt-nya itu besar banget. Mario. Yes, Rafi. Apa kabar bro? Baik. Lu ingat kan lu pernah bilang lu bisa mimpin orang-orang? Berapa? Lu ingat kan lu pernah bilang kalau lu bakal bisa mimpin orang-orang? Bisa mimpin orang-orang? Well, ya. Ya. Lu lihat berapa orang yang lu bawa ke pressure test. Guys, I'm sorry ya guys. It's okay, Mario. It's okay. I wasn't good at that. You done a great job, Mario. It's okay. It's okay, Mario. Tapi I appreciate that you're a young man. Cuman gue lebih senang lagi rata pulang untuk kedua karinya. Terserah lu mau bilang apa. Terserah lu mau bilang apa? Terserah lu mau bilang apa. Terima kasih.